Hai Alhamdulillah saya dan tim sudah sampai di kademangan Maron di lokasinya di pinggir jalan pokoknya arah kesana temen-temen buat temen-temen PHN di daerah sini kademangan saya capsala Mas Eko Mas Ruli terus Mas Sandra Pak Jani banyak-banyak sekali ya aku sorry kalau lupa sop terus Mas pokok itu eh kok sehat-sehat semuanya mudah-mudahan nah turun ke bawah lihat pengerjaan nyampak seno buat pintu ya Pak ya Pak kabarnya Pak sehat ya lu tiga orang ini kayu pintu pakai ukuran tiga dua tiga ini 32 nah ini Pak Pak sehat ya Alhamdulillah ampun memang tun kira-kira semangat dari senyumnya ini loh beliau lihat ini temen-temen ada engselnya pakai selang Yes pokoknya murah meriah lah dipaku kalau yang mau nyontoh seni pagarnya di Pak gabit bisa pakai bambu tapi kalau bambu yuk banyak mengisi kuatah sepakai ini pakai tali peti tali pipa-pita gini udah cukup cukup nggak pakai paku nggak pakai paku nah ini engselnya ya dibuat sederhana mungkin kalau ini segera tinggi 30 cm ini pintu-pintunya ini perdu saat dua meter ya 2 meter 2 meter 2 meter 2 meter temen-temen per 2 meter pokoknya buatnya kalau mau pintu siapa tahu daya nyontoh ilmunya ini tambah berkah hamin ini lihat di bagian sini di paku langsung di kunci dua ya pakai dua ya Pak ya dua tiga oh tiga tengah satu ya tengah satu yang nyontoh kerjanya dari tim rakhir habis nih gua nanti dah ya Pak ini luar pulau ya Pak luar pulau nih nah ini yang ketiga Hai es jadi jalannya pun tiba-tiba sini oke es tak kulah kemungkinan pak hehehe ini lanjut pakai slatnya ini ini yang tipis yang tipis ini buat pager buat pager nipel-nipel sudah datang semua karena sudah dipasang yuk Bismillah masuk ke belakang kandangnya 18 meter ini sistem tektuk wih wih pangkleng 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 upgrade nya kemarin silahkan scroll video saya beberapa minggu yang lalu teman-teman ini belum begini ya jalan masih masih di renovasi ini sudah itu sudah sudah kelihatan tinggal pasang pakar-pakar udah jadi nih tinggal check-in terus dikasih jarak kurang lebih satu meter ya seharusnya segini sih nggak apa-apa wis nanti dilihat sampai dilihat ya kalau kemepetan is paling dengan sakit ngakal ya mbak ya keputi petong nonton mana yang terbaik mana yang terbaik nah ini pakai yang tebel teman-teman slatnya karena kita nggak mau yang kalau kesini nggak mau pakai yang tipis supaya Mas Yoyok puas walau harganya juga lebih mahal tapi jelas dikasih ini lebih lebih mantap lihat saya keliling dulu hasilnya seperti ini tebel ya tebel yang pokoknya perolnya ini harganya 3,2 wis kowandel wis cuwau tapi kalau yang pagar teman-teman pakai ini aja yang tipis gak popos tapi yang untuk ini teman-teman pakai yang tebel lewe jalan ya lebar pewas ini jadi raknya mepet samping mepet samping terus Raknya ini tengahnya dua terus bagian tengah ini nanti dikasih pagar lho ada jalan pintas dikasih sini pesta naik dulu ya ke atas lho kayak Pak Z kita gelok timpuh Bismillah Wismillahirrahmanirrahim ini masih proses Halo Halo semuanya wajah ceria tunjukkan senyum manis ucap dulu dong salamnya salam utara Nusantara Nusantara sukses salam utara hebat saya bingung hahaha ya Pak saya kabarnya sehat Alhamdulillah 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 sehat semuanya Mas saya juga semangat ya Mas Mas rasanya sundul ini kalau maik ini orangnya tinggi halnya saya teg di ujung sini nanti apa enggak kesedot Oh tidak teman-teman karena ngambilnya di samping buangnya ke ujung pas blower itu dibawah sini teman-teman ini pun sama Mas Yaya ini di belakangin tidak dimontokin karena sudah dipikir mak supaya awet blowernya atapnya pakai lorsit warna putih biar lebih cantik lagi biar manis bersih Mas ya lebih terang lebih terang tambah terang lebih pinggir ya cuman kalau putih itu harus kita harus jaga kebersihan kita omongin ya kadang ada kotoran di atas nih Mas jatuh kotor kelihatan kotornya gitu gimana Pak Cet ini mini-mini memang kandang mini loh ini ini ya miniatur ini mininya mini-mininya mini-mininya diupayakan diupayakan serapi mungkin sebagus mungkin ini juga Pak masih ada pakai terpal-terpal bekas loh ini dipakai nggak apa-apa ini yang bawah tingkat raknya yang atas single rak nggak soalnya apa panas yang bawah yang atas yang atas dibuat satu rak terus ini juga yang bawah lebih tinggi Pak ya haaah 75 tadi ya 75 yang buat 170-an hehehehehehehehehehehehehehe ini nanti bisa populasi berapa mas ya? 4.000 4.000 itu sudah atas bawah ya wah ya banyak Pak cuma 18 meter loh 18 x 8 7.5 7.5 7.5 tapi jalannya lebar loh ini luas loh tadi saya masuk lebar luas luas sekali dulu saya mintanya ini kan 1.130 ini 1.30 sana 1.30 tapi ternyata dapatnya lebih yg penggerjaan biar lebih mudah ngeluarkan kuhi apa itu Pak ya tidak memburu populasi betul nah itu saya denger itu memburu betul-betul sangat setuju saya ya ngomong peternak senior ini pak senior kita lebih dari kualitas dulu baru dan sita beliau ini lebih dari dua tiga puluh tahun ya masalah 20 tahun tapi lebih 30 tahun pokoknya katanya ini pertama kok orang-orang sini katanya yang pertama boiler saya ikut ciumas cuma populasi 5.000 aja pak 2 tempat tapi saya 2000 yang kawan ada 3000 itu pun check-in tunggu lama juga beliau ini ceritanya babat alas ciumas pembuka jalan pembuka jalan Alhamdulillah akhirnya lari ke Conam bangga sekali ini Conam seneng sekali ternyata nonton juga apa loh beliau ini tapi ternyata kamar saya kan ikut juga loh Pak Yes Muti ternyata Yes nyambung semuanya Pak Adi Pak Adi eh nah besok besok abjadannya ke sini habis ini kesana eh sebenarnya ente lah mudah-mudahan Amin 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 kita juga mau loncat ke pro bolinggo kok ranya pro bolinggo ramein ya betul siap sudah langsung timnya Pak Z siap sektor timur siap melayani siap oke saya keliling dulu bentar nah jadi temen-temen kalau emang tekuk itu pakai besi ya besi tekuk ini tekuknya pakai seperempat jadi cuman atasnya aja separoh ini bawahnya masih bisa dipakai isi ayam kalau ini Pak sistemnya kayak gini bawahnya rak ini kita atau peternak ya minta teraya kita ngikutin tapi nanti ya sambil dilihat ya di aku di atas ini di limit ke jalannya pakai bagaimana yang jelas kalau sistem kayak gini ya jangan ya sebenarnya ya kalau tekuk karena ada angin ya tapi ada ini loh Pak apa lah jalannya lebar menangnya nanti ya jadi nanti angin dikemungkinan nanti juga akan lebih luas ya lebih plong ya ya dan kemungkinan sambil lihat apalagi kan doarnya tiga besar-besar lihatlah dan populasi cuman 4000 oke ditunggu ya temen-temen kau untuk informasinya di kandang ini sebagaimana hasilnya pakai bekas ya Pak ini nggak cukup terpali habis total habis total bah bersih bersih ya terlalu ngepres berarti terpali ya 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 ini belum jadi yang bawah sudah ya tak tak lewat sana ya aku tak lihat yang ranya dulu Pak Amin yeh dinengah nanya ayo Mas Iwan lihat ini lihat yang rak bawah tapi ini seldecknya kita tunjukkan ini berapa meter ini sekitar lima ini tiga empat mungkin Oh empat ya empat lebih dikit tiga berarti kalau tiga blower lima lima belas enam belas ya enam belas disini kepotong pintu Mas oh gitu lebih panjangnya oh lebih panjang sana berarti enam belas kali lima berapa limanya tiga meter jadi tiga kali tiga sembilan meter sembilan meter setengah persisi harusnya yaitu kayak empat setengah yang ini empat meter berarti total sedek sembilan meter karena blowernya tiga ya itu cara carang ibunya teman-teman oh iya kalau gitu karena ini dekat seldeck yang saya masuk kemarin gini diblebet dibungkus walau rangkanya kayu apakah awat mas kalau dibungkus dengan terpal itu hanya sudah membuat kayu ini lebih panjang umurnya tapi kalau lawak lawaran ya kurang karena nanti akan kemasukan kemasukan air jadi kayunya ini kurang ini sengon ya mas sengon sengon sama sengon semua kalau raknya mauni sama jati oh raknya mauni sama jati kuat ya kuat mauni sebenarnya mauni mauni nya kurang kurang dikit kiri jati jati semah dong pastinya ya mas sudah ada titik-titik mau selesai ini di apa aja yang sudah dipersiapkan ya mungkin kompor pemanas pemanas sudah ada mungkin pemanas ya pakai yang gasolek lama gasolek lama tempat pembangunan kohe sudah tempat pembangunan kohe sudah ada dibuatin sudah ayo mas cek masih jauh oh jauh yawes oke jauh dari kandang oh jauh dari kandang nah ini yang mau nyontoh 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 ini bajaringan yang luar bajaringan biar cepas ooo tidak ketasinan matahari kalau teman-teman ada dana lebih ini bisa pakai seng atau galvalum monggo silahkan kalau ada terpa A12 ya sudah okelah kalau nanti ini rusak ya tinggal diganti ini terus bandol handwinnya ini pakai batako bisa pakai cor-coran bisa pokoknya yang bisa membuat membuat ekonomis lah nah tire tirenya sudah terpasang semua lihat-lihatin ya ini ada yang nyontoh-nyontoh bagaimana pemasangan mas bandolnya apa pokoknya dibuat ya bandol itu kurang lebih ini sekitar 2-3 kilo sudah oke lah sudah kuat karena handwin ini kekuatannya kurang lebih 500 kilo 500 kilo atau 1 ton kalau yang besar bandolnya sesuaikan semakin panjang kandang semakin berat 5 kilo mungkin ya oke 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 pintunya sudah mau selesai yang belum puas lihat raknya tadi ngobrolnya di atas ini 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 latih 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 tipis tipis ganti bro ini saya terus nggak makan ini loh wah ganteng ya latih kayu ini kita kita terangin ya pakai ini temen-temen ini pas perdana pakai ini ya tapi kita yang bagian apa namanya sampingnya nggak pakai ini kemahalan nanti ini bagus tapi kalau mau pakai ini ya wawet tebel ini tebelnya sekitar 3,8 lubangnya 1,8 cm ya pas jadi untuk kotoran ayam kecil sampai besar itu pas sekecil ini 4 ribu muat loh tapi ini blower bisa untuk sekitar 6 ribu mas sampai 7 ribu ini pun juga Mas Pahyu ya PPL ya bukan bukan siapa ya Pak Kiki banyak ya PPL-PPL Ciumas nih yang kita kerjakan kandangnya ini oh jangan si jangan si perdana nanti saya berapa hari lagi Pak insya Allah satu minggu satu minggu ya selesai ya Alhamdulillah insya Allah ada jadwal lagi sudah Pak Ian nih timku Pak Ian yang belum dapat kerjaan ganteng nanti ya leren si kopi di rumah si kok digolek di sulawesi tidak tumpuk Pak tumpuk penggawaan lebar lebih dari 1 meter 1,2 jalan 1,2 teman-teman makanya tadi kesana dimentokin supaya dapat angin nanti anginnya disini loh ini selos tak sepilkan lagi tak lihat kan bagaimana tekuannya seperti ini ya cakep di anginnya itu ya dari atas kesini langsung langsung kerak langsung masuk kerak ini konsepnya tapi bisa kok bisa masih masuk teori ya baru kali ini saya membuat tekukan tapi pas dibawahnya itu langsung kerak tapi biasanya kalau nggak tekuk pun dibawahnya langsung ayam bisa kok blower 50 in ini pakai push pull dengan listrik satu pas 1 pas cimen grade grade mas ya grade A ya grade A grade A karena aduh sorry karena kalau yang ori beda beda ini agak ke abu-abuku gelap ini 1 pas mas nos di ori sorry 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 oh iya iya nos ya tak mikir 3 pas terlihat dari kabelnya ini nah cuma 3 yang 2 min plus yang 1 ground biasanya kalau 3 pas 4 ini nos satu pas ini yang hori ya yang ori sekarang kalau dulu agak putih masnya lihat dari ininya juga bahan penutupnya juga ini penutupnya juga wobel-wobel ayo Mas lihat di bawah cek cek yang sini nah ini blowernya masangnya agak ke dalam supaya tidak terkena mas hujan dan cina matahari aman mas hmm aman ya penutupnya Oh aman nih tebel ya ini yang tebel temen-temen ini mas kita kasih ori mas pokoknya yang ori kemangan kadang kalau dinamo grade 2 itu yang tiga pas Oh gitu satu pas ori biasanya menutupi seret ini dia kehimpit 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 sama kayu ya agak mancet jadinya yang satunya lagi oke kalau udah bisa buka itu aman aman nah oke nah sini ya ini blower blowernya di sini sediknya sini ini pakai gater ini punya kita panjangnya 2,4 meter harganya 200.000 ya 200.000 murah-murahnya ya saudara bukan bukan dari talang dari plat besi plat besi langsung bukan talang temen-temennya dan tebel bagus 200.000 sudah oke lah udah mantap di sini ini masih ada satu lagi ya satu kandang lagi belum di renov kalau ini jalan ini di renov dari hasil yang ini Oh mudah-mudahan ini ya kakaknya ini bantu adiknya kita ke ujung lihat tekukannya di sana terpal pakai drop ini yang harga berapa mas satu tujuh satu tujuh satu tujuh ratus temen-temen korea teknologi ini tebel bukan tipis ya coba kalau temen-temen mau cari tuh belpol dan A12 dapat satu tujuh pasti ini handwinnya pasang sini dengan rangka kayu 2.500 lbs ini belum dicor ya belum dikuatin belum-belum belum kerjakan selesai ya enggak lah ini tekoannya dari kejauhan kelihatan ya manis dan rapi dan sambil nunggu yang belum selesai atasnya tinggal narik aja ke bawah mudah-mudahan dari hasil update kandang ini Mas Yoyo dan Pak Kohir ya ini nanti dilancarkan usahanya dan selanjutnya mudah-mudahan sukses amin iya pak tangkapannya tangkapannya gimana tangkapannya ya Masya Allah ini pembangunnya rapi minimal minimik mininya minimalis mininya minimalis yang penting kan nanti transferannya yang penting hasilnya kandangnya maksimal bagus rapi ini kondisiannya nyaman penempatannya bagus sepanjang 18 lebar tujuh setengah bisa buat 4.000 ekor mantap mantap kandang rak ini memang nanti lanjut ya ke probolingor rameka terus pokoknya sektor timur siap sektor timur dihidupkan nah sudah banyak yang memuntak ya sektor timur harus menyala menyalah 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 dihidupkan dimulai ditunggu teman-teman hasilnya mungkin sekitar satu minggu lagi Conan dan Din akan kesini ngecek kerjaan ya mudah-mudahan diberlancar ya saat teman-teman tidak ada halangan satu apapun dan nanti bisa pindah-pindah lagi nggak usah leren pak ya terus lanjut kerja los garewel ya los lah oke Pak Zen eh Pak Zed biar menambah semangat salamnya bagaimana salam peternak salam peternak nusantara salam peternak sukses salam peternak hebat peternak sektor timur